oke baiklah ya teman-teman ya disini saya akan perlihatkan ya keuntungan dan kerugiannya kita nanam sawit di daerah perawaan pinggir sungai mungkin ada teman-teman yang mau beli lahan mungkin berpikir-pikir atau sangat suka atau setuju atau kepengen punya lahan yang ada di pinggir sungai ya teman-teman disini saya akan perlihatkan ini nyata bukti kita real bikin video berdasarkan apa yang terjadi di tempat kita nah ini teman-teman ya ini sungai baru ya sungai baru sungai lamanya mutar lewat sana ya teman-teman ya nah ini pulau-pulau mutar lewat sana nah nah dia tanahnya yang sebelah sini bertambah teman-teman bertambah cukup luas sekali nih teman-teman ini kalau ditanam sawit mungkin dapat kalau dua puluhan pokok dapat ya teman-teman sampai sini ya nah dua puluhan pokok ya kalau ditanam ulang ya kalau saya pribadi ini saya tanam ulang karena bukan punya saya punya saya di atas sana ya yang ada pohon gede di sana nah itu itu posisi punya saya juga sama nasibnya seperti ini teman-teman ya nasibnya sama tapi gak apa-apa ini sudah garisnya akan berubah ya teman-teman garis sertifikat tanahnya otomatis berubah ya mengikuti jalur sungai ini ya ya garisnya tapi gak masalah yang yang sini ini punya si sana nah yang sana tetap punya sana ya seperti itu kalau disini hukumnya teman-teman karena yang menggeser bukan manusia yang menggeser karena alam ya nah kelebihan kekurangannya seperti ini teman-teman ini sawit ini selalu permajaan terus nah ini teman-teman lihat contohnya ini berapa pohon ini yang jatuh sampai sana itu berapa pohon sudah banyak yang jatuh teman-teman memang sawitnya oke-oke buahnya mantap-mantap teman-teman kalau di rawa dekat sungai sering banjir ini mantap-mantap dia gak mengenal trek ya teman-teman bibit apa aja yang ditanam gak mengenal trek karena tanahnya memang subur kecuali sawit jantan ya yang tidak menghasilkan buah dia memang oke punya pokoknya ya sangat mantap sekali nah ini teman-teman lihat ya ini ada buahnya ini ini buah teman-teman gak dipanen karena masih mentah kondisi sudah mau busuk ya nah teman-teman lihat ya ini terus sepanjang sungai ini seperti ini semua ini sudah kerugian pemiliknya sudah tahu berapa sudah makanya jangan heran ya kalau kondisi apa namanya sawit di pinggir sungai ya seperti ini teman-teman pokoknya nuh teman-teman bisa lihat banyak sekali yang tergulung dan terjatuh ini makan kesana habis disini ini belum bertambah pokoknya luar biasa ya oke kita akan lanjut lagi kita lihat sepanjang sungai ini kita sambil apa ya namanya cari barang-barang kita atau kayu ulin kita yang larut oleh sungai ya oleh air kena tergerus kemarin pas musim banjir kita lihat ya pinggir-pinggir sungai ini ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini teman-teman ini kalau banjir ngeri teman-teman sampai di kebun-kebun sawitnya penuh dengan air ya ini sudah sekelilingnya jatuh semua pokoknya gak ada tersisa memang di pinggir-pinggir ini kasihan yang termakan seperti ini teman-teman dia gak bertambah karena di bawah sana ini lokasinya tempat lokasi yang punya yang sebelah sini sebelah sini teman-teman jadinya dia kena tikungan sendiri walau dia punyanya banyak sekali tumbang teman-teman tumbang semua ini memang kalau untuk sertunya kalau ditambang banyak ini teman-teman pokoknya mantap pemandangan yang logis pemandangan yang biasa disini teman-teman kalau melihat kondisi sawit yang terjatuh seperti ini karena ada juga yang ngomong katanya kalau ditanam tumbuh-tumbuhan gini gak gak tergerus gak runtuh seperti itu ternyata tidak teman-teman ini nih ini pohon ditanam ini pohon baru kalau kita sebut banyak yang ngomong pohon waru kalau disini pohon baru memang itu untuk ditanam untuk penahan erosi ya kalau kita sini namun tetap saja hancur teman-teman gak bisa namanya juga air dia mengeruk di posisi bawah seperti itu ini teman-teman lihat ya ini baru saja tumbang ini baru ini belum kena banjir ini posisinya masih utuh belum terseret banjir ini besar ini pohonnya teman-teman besar sekali kita lewat sini pohon sampai tercabut pohon besar pun tercabut teman-teman ini kondisinya memang wow luar biasa teman-teman sungai yang seperti ini jadinya ini ada kereta gantung mini juga sama seperti punya kita ya sama lokasinya juga tergerus juga sudah hancur oke kita akan naik ke sana ya nah ini ya teman-teman kondisinya seperti ini luar biasa pokoknya pokoknya jalur airnya mengerikan sekali ini nih jalur air papan-papan pun terlarut ya teman-teman ini ini teman-teman kereta gantung mini sama seperti punya kita juga namun dia kecil ya teman-teman dia sangat kecil kondisinya seperti ini teman-teman warah sekali dia sampai dibikin kepat seperti ini karena tidak bisa melangsir lagi karena dia sudah tergeser tiangnya juga runtuh di sana ya ini teman-teman bisa lihat ya di sini pokoknya kalau teman-teman beli lahan di pinggiran sungai seperti ini jangan terlalu banyak komplit teman-teman karena yang menggeser apa namanya bukan manusia tapi alam teman-teman alam alam yang menggeser nah ini teman-teman bisa lihat ini sungai ini dulunya jauh teman-teman sekarang menyatu jadi satu ini sungai ini beda beda aliran jadi menyatu seperti ini 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 awalnya ini kebun sawit di sungai yang tadi itu lewatnya yang ini yang ini lewatnya sebelah sana teman-teman tapi teman-teman bisa lihat ya sawitnya ini bisa nambah terus teman-teman bisa lihat lahannya nambah terus nah ini baru tanam ulang ini ditanam ulang teman-teman karena dia jadi tanah lagi teman-teman ya jadi tanah atau jadi pasir tumpukan pasir tumpukan sertu ini harganya mahal ini dijual sertu seperti ini ya ini 500 600 6,5 satu ratenya dengan numpah mobil 300 di tempat ya teman-teman bisa lihat sawitnya ditanam ulang namun di atas tanah seperti ini dia sangat subur sekali teman-teman karena humusnya lebih banyak ya nah ini subur dia teman-teman tapi diusahakan jika mau nanam bibit tanam bibit yang agak besar ya karena sering tertimbun tanah atau timun pasir ya oke teman-teman mungkin bisa terdiri referensi teman-teman semua ini segedar berbagi kondisi dan pengalamannya saja di lokasi ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita cari ulin lagi ya ulin kita banyak hilang ha 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 selamat menikmati selamat menikmati